Ya sampai di Pyongyang, Korea Utara Wah jarang-jarang nih bisa dapat kesempatan kesini Saya akan mulai untuk di Korea Utara dari spot Kim Il-sung Square Nah ini biasanya kalau misalnya anda melihat TV Sering sekali banyak militer parada disini Disinilah itu ada dua foto petinggi atau juga pemimpin dari Korea Utara Sebenarnya di gedung belakangnya ini adalah bangunan untuk perpustakaan umum Nah kalau kesini sekali lagi Kayaknya bau jaket deh Karena dingin sekali, sekitar 13 derajat celcius ya Saya agak kedinginan disini Saya pindah lagi ke seberangnya dari perpustakaan nasional Di sebelah sana itu adalah yang juga simbol dari Korea Utara Itu adalah the tower of Juche Idea Itu adalah semacam sistem yang diperkenalkan oleh Kim Il-sung Dan mereka memperingatinya dengan dibuatlah tower seperti itu Untuk diperkenalkan kepada seluruh rakyat Korea Utara Kita lanjut lagi perjalanan Ikuti saya ya Berbicara tentang Korea Utara Sudah pasti kita akan bertanya-tanya Seperti apakah kondisi sebenarnya masyarakat Korea Utara Kita akan muncul pertanyaan apakah sebenarnya mereka ini hidup bahagia Dengan kondisi pemerintahan yang saat ini Saya akan mengajak Anda untuk mencari atau menelah lebih jauh Tentang kehidupan warga Korea Utara di negeri mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang lagi ada di sekolah musiknya Korea Utara Jadi ini adalah musik-musik tradisional Korea Utara Mereka masih sekitar SD hingga SMP Jadi di Korea Utara mereka diwajibkan untuk bisa memainkan alat tradisional dan juga alat musik internasional Seperti yang berada saya sekarang ini adalah sekolah musik dan mereka dibebaskan biaya sama sekali Setelah pulang sekolah mereka harus belajar kesini dan belajar seni Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!